Dua mantan Wakil Presiden yakni Yusuf Kala dan Budiono menekankan pentingnya pemilu berjalan demokratis, adil dan fair untuk menghasilkan Presiden terpilih terbaik untuk bangsa. Apakah pernyataan dua negarawan ini sebagai sinyal bahwa pemilu 2024 yang sudah dimulai tahapannya ini tidak fair? Untuk membahasnya kami telah bergabung dengan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Bang Denny selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bang Denny, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Bang Denny, dua mantan Wakil Presiden menekankan pentingnya pemilu berjalan demokratis, adil dan fair. Apakah menurut Anda ini merupakan sinyal bahwa sebetulnya pemilu yang sudah berjalan, sudah dimulai tahapannya ini tidak fair? Ya, saya membuat catatannya dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya saya upload di web kami dengan judul Bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anis. Di situ saya jelaskan dengan runtuh dan lengkap bahwa ada indikasi kuat Presiden Jokowi memang cawe-cawe dalam menentukan koalisi dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Repres 2024. Hal itu dalam pendapat saya itu bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menggariskan pemilihan umum termasuk pemilihan Presiden itu harus jujur dan adil. Termasuk di dalamnya mengamanatkan kepada pejabat negara semuanya, tidak hanya TNI, Polri, Birokrasi, tapi Panglima tertingginya sendiri Presiden juga menjadi wasit yang netral. Pada saat Presiden kemudian sudah punya preferensi kepada bakal-bakal calon Presiden dan melakukan resistensi kepada calon Presiden yang lain, maka itu jelas menunjukkan Presiden tidak netral dan melanggar konstitusi. Bagi saya cukup jelas bahwa di panggung belakang tidak ditunjukkan memang oleh Pak Jokowi di panggung depan, karena dalam panggung depan dia mengatakan urusan Pilpres, urusan ketumum-ketumum partai. Tapi di panggung belakang sebenarnya dalam ruang-ruang tertutup, lobi-lobi, itu dilakukan, dikerjakan secara aktif untuk mempengaruhi siapa dengan apa berkoalisi dan siapa dengan siapa berpasangan dengan Presiden Presiden. Itu jelas bentuk pelanggaran konstitusi. Bang Denny, berarti saya tegaskan kembali, ya berarti penyelenggaran pemilu tidak akan bisa adil kalau Presidennya terang-terangan mendukung Capres tertentu. Begitu ya Bang Denny, ya? Betul, ibarat sepak bola, kalau wasit dalam satu kompetisi berpihak kepada satu tim kesebelasan, maka tim kesebelasan yang lain pasti tidak akan mendapatkan pertandingan yang free and fair, jujur dan adil. Wasit yang netral adalah salah satu prinsip dalam fairness kompetisi, termasuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Baik, Bang Denny, sejauh mana Presiden kemudian bisa menggunakan sumber daya untuk menentukan hasil pemilu? Nah, kita akan bahas itu sejadah. Pemirsa, jangan kemana-mana kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang. Bang Denny, kita lanjutkan. Bang Denny, sejauh mana Presiden bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki, ya, untuk menentukan hasil pemilu 2024? Seharusnya tidak bisa, karena itu melanggar fairness, jujur dan adilnya pemilihan umum termasuk pemilihan Presiden. Tapi kalau dilihat dari indikasi, dilihat dari apa yang sudah dilakukan, lebih mendukung Karaganjar, mencadangkan Prabowo, menolak Anis, maka tidak ada jaminan bahwa Presiden tidak melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaannya, dan resources-nya kan relatif lengkap, ya. Ada birokrasi, ada aparat, itu bisa tentu saja seharusnya tidak, dan saya tidak mengharapkan itu terjadi, tetapi melihat Presiden tidak kemudian bisa menjaga etika netralitasnya, saya khawatir keadaan itu juga akan muncul, dan itu yang harus kita antisipasi. Termasuk urusan penegakan hukum, Bang Denny, apakah kemudian bisa menggunakan kewenangannya untuk menilikan penegakan hukum? Saya menulis bahwa hukum sekarang menjadi instrumen untuk strategi pemenangan pemilu, termasuk Pilpres 2024, di mana penegakan hukum anti korupsi misalnya, itu lebih merangkul kawan dan memukul lawan. Misalnya kalau ada yang ditersangkakan dalam kasus korupsi, saya tidak membacanya sebagai pesan pemberantasan korupsi, saya membacanya sebagai ayo korupsilah, tapi dalam barisan koalisi. Kalau Anda korupsi di luar barisan koalisi, Anda oposisi, maka ya Anda ditersangkakan. Nah hukum yang Dewi Keadilan itu kan matanya ditutup ya, pedangnya itu bisa menebas dengan mata tertutup. Maksudnya apa? Dia tidak bisa melihat, dia tidak boleh memilih. Nah kalau pedang keadilan hanya diarahkan kepada barisan oposisi dan melindungi barisan koalisi, ini sangat berbahaya. Hukum yang tidak lagi imparsial, hukum yang sudah diskriminatif, yang menebas lawan, tetapi tumpul pada kawan tentu saja adalah hukum yang tidak adil. Dan itu yang terlihat kalau kita membaca dalam beberapa waktu terakhir, penegakan hukum anti korupsi yang telah diarahkan hanya kepada barisan-barisan oposisi. Oke, Bang Deni Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara, terima kasih telah bergaung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Bang Deni. Terima kasih telah menonton!